Intro Oke salam sehat salam semangat dari saya petani palapa mula ya Di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya Yaitu tentang pembibitan pala vegetatif dan generatif Bibit pala vegetatif dan generatif apa bedanya ya Itu kira-kira judul kita hari ini, tema kita hari ini Jadi saya akan memperlihatkan perkembangan Perbedaan perkembangan antara bibit pala vegetatif dan generatif Tapi jangan lupa untuk mensupport konten saya dengan subscribe Selesai itu nyalakan lonceng ya Baru kemudian kalau suka video saya silahkan di like Oke dan ini kira-kira ya Ini bibit pala generatif Ini bibit pala generatif usianya 1 tahun Sama ya 1 tahunan dengan bibit pala vegetatif nanti Yang saya akan perlihatkan Kira-kira ini perkembangannya Ini saya coba dengan pemberian akar ganda ya Silahkan dilihat Itu tingginya dan ini bibit pala yang vegetatif Sambung pucuk Ini sangat bagus perkembangannya ya Itu kelihatan cabangnya sudah muncul dari bawah Coba lihat Lihat, itu dari bawah sudah muncul Oh cabangnya ya Sangat cepat pertumbuhannya Ini baru 1 tahun usianya ya Sama dengan bibit pala yang generatif tadi Bibit pala dari biji tadi ya Kira-kira itu sangat terlihat itu perbedaannya ya Dan ini yang luar biasa ya Sudah muncul bunga ya Tapi nanti di video akhir nanti Bisa kelihatan bunganya muncul Dan Jangan lupa untuk Kalau belum di subscribe Segera di subscribe ya Untuk dukungan Kreativitas saya ya Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng Dan Kalau suka dengan video saya Silahkan di like Bisa juga dibagi Oke dan Untuk bibit pala Sambung Pucuk tadi ya Yang vegetatif Saya sempat mendokumentasikannya Ini Lihat dokumentasinya Itu sekitaran Tahun lalu ya Tanggal 18 September 2021 Kira-kira perkembangannya seperti apa Dibandingkan dengan Yang sekarang Yang terbaru tadi ya Yang teman-teman sudah lihat Kira-kira ini ya Di tanggal 18 September 2021 Bibit pala Sambung Pucuk tadi Yang vegetatif tadi Kira-kira Baru seperti ini dia Baru seperti ini ya Masih pendek Masih ada yang baru Ini ya Baru Selesai dibungkus Dibuka Bungkusannya Kira-kira ini 9 bulan kemudian Bentuknya seperti tadi Yang teman-teman lihat tadi sebelumnya ya Dan ini yang luar biasa ya Ini yang bibit tadi Salah satunya ini Dan coba teman-teman lihat Sudah keluar bunga Sudah keluar bunga teman-teman Luar biasa sekali Bibit pala vegetatif itu Perkembangannya cepat Dan Bisa cepat berbuah teman-teman ya Saya sudah buktikan Ini pengalaman saya Kelihatannya Sangat kelihatan ya Itu bunganya Sudah keluar bunga Satu bunga Saya sangat bersemangat Melihat perkembangan ini ya Ketika dia sudah berbunga Saya lebih semangat lagi untuk membuat Bibit pala sambung pucuk Mudah-mudahan dia bisa jadi buah itu ya Saya pasti akan membuat Menjaganya Supaya dia berkembang jadi buah Dan kira-kira itu ya Perkembangan Perbedaan perkembangan Antara Bibit pala yang dari biji Yang sering disebut dengan Bibit pala generatif Dan bibit pala sambung pucuk Atau sering disebut dengan Bibit vegetatif Mungkin itu dari saya Jangan lupa untuk Men-support Kreativitasnya dengan Subscribe Oke terima kasih Salam sehat Salam semangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.